Para hadir yang dihormati, saya memang gembira kerana dapat peluang berbincang ke depan sejarah. Ke depan sejarah sudah diketipikan, di universiti itu dianggap tidak penting, dioperti juga tidak penting, jadi gunungan muda sekarang memang tidak tahu tentang masyarakat sendiri. Kita berjumpul dengan orang asing, masalah timbul, kerana Malaysia ini negara yang menggolok dasar. Jadi orang asing akan bertanya, misalnya, di seluruh dunia ini tak ada negara yang ada dua orang pelajar, Malaysia dan sembilan. Mereka, orang Malaysia tak boleh. Dan sejak bila ada sembilan orang pelajar, mereka tak tahu. Saya selalu memberi kerama kepada pemandu pelancong di Kuala Lumpur. Jadi saya tanya dia, bolehlah membawa pelancong untuk melawan, untuk melawan Kuala Lumpur bermula di mana? Mereka kata, mana-mana saja. Mereka kata, kenapa tak mahu pemuda lagi tempat Kuala Lumpur bermula? Di mana tempat? Tidak tahu. Kenapa Kuala Lumpur dipanggil Kuala Lumpur? Tidak tahu juga. Orang Kuala Lumpur, orang lain tak tahu. Kenapa Kuala Lumpur dipanggil Kuala Lumpur? Saya kata, Bila dalam bahasa Melayu, kalau ada Kuala, pasti ada Sungai Lumpur. Kuala Lumpur, Sungai Lumpur. Kuala Lumpur, Sungai Lumpur. Kuala Kangsa, Sungai Kangsa. Kuala Sama, Sungai Sama. Kuala Lumpur, Sungai Lumpur. Di mana, Sungai Lumpur? Kuala Lumpur. Yang kita panggil Sungai Gombak sekarang, dulu dipanggil Sungai Lumpur. Sungai Lumpur. Oh, Sungai Lumpur. Kalau itulah, ada Kuala Lumpur. Kalau tidak, tentu Kuala Lumpur dipanggil Kuala Lumpur. Jadi begitu juga. Kalau kita tak paham sejarah, perlembagaan langsung ada kemana. Sekarang, banyak orang sebut tentang kepemiliran. Tapi bila ditanya, misalnya ada kelemboran perlembagaan. Apa makanya perlembagaan? Itu sistem pendidikan yang menghafal. Perlembagaan adalah pendidang-pendidang tertinggi. Ganti saja, dan segala pendidang-pendidang yang berdentangan dengan perlembagaan adalah tingkat satu. Jadi bila kita berbincang tentang kelembagaan macam ini, itu memang ada kaitan dengan pendidang-pendidang. Pendidang-pendidang dengan perlembagaan. Kerana dulu, kerana dulu, keraja dianggap sebagai keraja berdaulat. Daulat sangat-sangat penting. Dan tradisi masyarakat. Dulu ada sekali saya kata, kita tak ada bukti Hang Tua pernah hidup. Oh, jadi ada orang bergaduh dengan saya. Tapi yang gandil, yang bergaduh dengan saya, itu orang-orang sosialis. Sosialis yang kita menghormati raja. Mereka kata kerakyatkan saya maksud di tarik-palik kerana saya tidak menghormati raja. Kerana saya kata tak ada bukti Hang Tua pernah hidup, saya tidak menghormati raja. Boleh saya kata. Jadi ada. Kemudian ada perbahasan di Dewan Maksa. Jadi saya tanya orang yang ada itu. Saya kata Hang Tua ini ada daulat. Dan mengikut tradisi utama masyarakat Melayu, daulat raja itu di Perkuali ini dari mana? Hang Tua sebagai seorang laksmana. Ada daulat? Dia orang biasa saja. Kalau kita pernah lihat. Daulat mengikut tradisi utama masyarakat Melayu di Perkuali ini dari skandal berkena ini. tradisi memang suatu konsep yang sangat-sangat penting. Tradisi ialah apa yang semoga diterima oleh masyarakat suatu masa yang lama. Sama ada benar atau tidak tak penting. Masyarakat sudah benar. bagaimana terabat diraja di negara ini ada kaitan dengan Iskandar berkenaan. Kerana mengikut tradisi Iskandar pernah menakluk sebahagian dari negara India. Keterunan kemudian pergi ke Sumatera bagi menubuhkan kerajaan Sri Lidaya. Dan keturunan seorang keturunan kerajaan kerabat diraja Sri Lidaya mengasaskan pelanggan. Seorang wartawan Amerika pernah datang ke negara ini pada 20 tahun. Kemudian selalui-balik dimenerbihkan sebuah buku yang dipanggil Melian Symphony. Dalam buku itu dia kata Singapura is the New York of Melian Kuala Lumpur is the Washington of Melian but Melaka is the mother of Melian Mengapa orang tadi bangkit dari Manda Melian Melian Kerana keperodaran Melaka memainkan peranan mengasaskan kerajaan Laet di Semua ini. Pada tahun 1470 seorang putra dari kerabat kerajaan Melaka mengasaskan kerajaan Pahang Pahang bukan Pahang sekarang Pahang Tuh 1470 kemudian Kedap walaupun dari awal dari Melaka mengiktiraf kedaulatan Melaka jadi Kedap minta nobat dari kerajaan Melaka dan nobat itu kemudian menjelang 57 diambil oleh Tentu Aperangan untuk yang diberkau alam keturunan Melaka juga yang menasaskan kerajaan Perak pada tahun 1528 kemudian seorang keturunan kerabat kerajaan Melaka mengasaskan kerajaan Johor Lama pada 1530 dan Johor Lama kemudian memainkan peranan mengasaskan kerajaan dengan kerajaan menanggu kemudian mengasaskan kerajaan Kelantan Negeri Sembilan tidak terhibat mula-mula ada tapi kemudian kerana timbul masalah cerita panjang masa Sultan Mamuk Mangkat di Julang pendaharat mengambil tempat raja jadi orang yang di Sembilan tak sejujus menjemput raja Melawa dari Pakarul untuk menjadinya yang besar dua kerajaan modern sekarang pada kaitan satu Perlis Perlis sebenarnya ditubuhkan oleh kerajaan Siang Bila siang menakloki Kedah pada 18 2021 pemerintah Kedah 20 tahun kemudian berundur masih itu Perlis diasingkan dari Kedah jadi selama beberapa tahun setiap kali ada pemerintah baru perlu pergi ke bengkok untuk ditapakkan oleh sebuah itu di Perlis Kerajaan tidak menggunakan kelaran Sultan Kerajaan bermula pada 1882 bila Queen Victoria menaikkan taraf Maharaja Abu Bakar kepada Sultan Abu Bakar kerana daunat berasal dari England jadi bila kita jumpa dengan raja kita tak sembah tidak tentu dan wanita kalau wanita nak jumpa tetan jangan pakai seluar kerana wanita kena ketsi jadi boleh pakai sarung boleh pakai skirt mesti ketsi ketsi maka ini ini penting ketsi tapi dalam musyarakat bayu daunat sana begitu penting sampai ketua orang Bugis namanya Raja Numbu bila orang Bugis sudah memasuki selama jadi ketua mereka memang seorang Raja tapi dia tak berani menggunakan gelaran sutrad sebab tak ada daunat jadi pada 1766 Raja Numbu ketua orang Bugis belaya ke Terak dan di Kota Numbu Terak ramai orang tak tahulah Kota Numbu dimana kerana tak belajar di Kota Numbu Terak minta Sultan Mahmud darab tabalkan beliau jadi mulai masa itu 1766 Raja Numbu memakai gelaran Sultan Saliwudi dan kerabat deraja sekarang bisa mengucapkan perpurunan Sultan Saliwudi jadi dalam masyarakat Melayu seorang biasa tak boleh menjadi Raja kalau dia tidak ditawarkan oleh Raja yang mempunyai daulah seperti Kelantan Pemerintah Kelantan yang pertama Long Yunus dinantik oleh Sultan Kenan dan kemudian pada 1800 putra Long Yunus itu ditawarkan oleh Sultan Kenan Muskarilai dan belum memakai gelaran Sultan Mahmud jadi tradisi ini sangat sangat kuat dan kepercayaan masyarakat Melayu masih itu kalau seseorang itu tidak perlu raja dia akan ditimpul kembali oleh sebuah itu timbul ini dimana bumi tidak disana langit disini jadi perang melayu di semenanjung ini bebas boleh berhijrah kemana-mana saja tidak lama menanjung tetapi di mana bumi sekejah disana lagi itu dia mesti duduk pada raja tidak baik dan kerajaan yang saya kata lama sudah lama kegah sebelum 1400 Melaka juga tapi Melaka sekarang berharga lagi sejak 1511 bila Melaka didakloki oleh Perjegis memang tak ada raja lagi tapi walaupun Perjegis menakloki melaka kerajaan masih ada hanya tempat kerajaan berpindah ke tempat lain kerana pada zaman dulu dimana raja berada disitulah kerajaan berpindah konsep kerajaan yang penting kan orang sudah salah orang terjemahkan kerajaan sebagai government salah kerajaan bukan government di Indonesia yang tidak ada raja lagi istilah kerajaan tidak digunakan yang digunakan ialah pemerintah kerajaan sepatutnya diperjemahkan sebagai kingdom atau Melaka dan di sini kerajaan sangat istimewa ini saya sebutkan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Sir Hugh Clifford Sir Hugh Clifford pada 1927 dilantik sebagai governor negeri negeri selat dan persudah ini negeri melayu naungan jadi dalam ucapannya kepada majlis persekutuan pada 2027 dia kata masa merujuk kepada kerajaan Melayu dia kata they work they are and they must remain Malay states these states work when our cooperation in government was first invited Mohammedan monatis and such they are today we have neither the rights nor the desire to vary the system of government memang banyak kali saya memberi saw power sebelum perang dunia kedua pihak politik tak pernah menjajah kerajaan Melayu pihak politik menandatani perjanjian dengan raja Melayu untuk mendapatkan peluang menjalankan pentadiran tapi tidak menjajah itu sangat jelas karena telah politik menjajah negeri-negeri selat jadi sebelum perang dunia kedua sesiapa yang lahir di negeri selat secara otomatik menjadi perang yang biten termasuk orang belu tetapi di negeri Melayu di kerajaan Melayu hanya orang Melayu yang lahir di situ secara otomatik menjadi rakyat orang bukan Melayu tidak menjadi rakyat tidak menjadi rakyat Indonesia hanya mereka yang lahir di negeri yang lahir di negeri Melayu bagian saya bukan rakyat British bukan rakyat mereka jadi apa yang disebutkan sebagai Stakeless Citizens jadi saya jadi Stakeless Citizens berapa tahun hanya pada tahun 1948 bila Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan rakyat orang bukan diberi Tuhan untuk menjadi rakyat persekutuan atau rakyat oleh Bopo Lepas itu semua jadi apa yang berlaku bila British terputangan dalam sistem pemerintahan bila mereka memperkenalkan undang-undang tetapi dalam sistem pemerintahan bukan dalam sistem pemerintahan rakyat rakyat dianggap sebagai rakyat berkata ini masalah perlatih bu ada tiga kali orang membawa rakyat ke mahkamah di pemerintahan ada kes yang melibatkan Raja Doho Paham dan Kelantan setiap kali mahkamah di India kata he is a sovereign ruler in the nation itu menunjukkan THP tidak menjajah kerajaan tapi orang Melayu sekarang jadi anak Melayu sekarang dulu di Bahagung juga orang Melayu yang sudah lama tinggal di Semenanjung Tanah Melayu atau di Dulu dipanggil Semenanjung Tanah Melayu mereka dipanggil Melayu tapi yang berasal dari apa yang tidak panggil Indonesia sekarang dulu dipanggil Hindia Timur Mereka yang berasal dari situ dipanggil Other Melayu misalnya orang Wayang Bandang Rawos Mandalin Kalinci mereka itu dipanggil Other Melayu mereka bukan Melayu kemudian itu mempunyai kesan kepada politik kerana tidak dapati orang Melayu menjadi ahli UMNO oleh sebab itu tidak dapati seletap orang dunia kedua Tihar British banyak berhuni jangka Raja Melayu dan UMNO tentang masa depan tanah buat bagi British Raja ada hak orang lain sebagai rakyat Raja juga ada hak yang yang datang dari seberang mereka menubuhkan patai kebangsaan Melayu Melayu tengok nama dia patai orang Melayu tak gunakan istilah patai kebangsaan Melayu Melayu orang Melayu tidak menggunakan istilah Melayu orang Melayu menggunakan istilah anak Melayu jadi Federation Melayu ditursemankan sebagai perskutuan anak Melayu dan BKM yang ditubuhkan BIPO dan siapakah pengasarnya namanya Mokhtarudun Lasso Mokhtarudun Lasso itu bukan nama orang Melayu besar jadi British tidak berunding dengan pikiran British memerihara kerajaan dan kedudukan orang dari 1913 lagi British menentakkan takbir beli bila diwujudkan apa yang dipanggil enakment tanah simpanan itu jadi dalam takbir itu yang Malay must be a Muslim tapi orang sini salah paham baga ingat a Muslim must be a Malay ha a Malay must be a Muslim speaks malay han sulit dan takbir sesendiri kasar tapi di sini bila seorang bukan Islam masuk Islam mereka kata dia sudah masuk lagi salah dia sudah masuk Islam dan orang lain yang keluar dari Islam bukan dianggap lain lagi itu menang-menang kerana itulah bila Malaysia akan di munculkan ramai orang periburi di Sabah dan Sarawak bukan orang Islam jadi mereka bukan orang Lalu sebab itulah istilah bumi putera itu dicipta suatu masa dulu orang salah faham yang sebut bumi putera mereka oh Melayu salah dan bumi putera pun akan sedapat jangan tukar jadi bumi putera bukan mana bumi putera tak boleh membeli anak di tanah simpanan jadi kalau kita mengkaji keadaan bumi dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh dipercayai yang boleh dikaji bukan mendengar cerita saja orang kita faham apa sebenarnya sudah terlalu jadi kedudukan raja dulu sangat sangat dan British mengikrit kedudukan raja dan bukan siapa-siapa saja boleh jadi raja kalau ingin menjaga raja walaupun sudah begitu kuat berkuasa mesti 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 jawab dan orang Melayu berjaya yang menuju kalau tidak tuduh kepada raja maka dikinkan semua dan bila British datang British nampak bagaimana istimewanya keadaan itu jadi British membelihara kerabat mereka dan memilih mereka untuk memberi latihan supaya mereka boleh seterusnya menjaga kestabilan negara ini jadi dua orang yang paling awal dipilih untuk melanjutkan pelajaran ialah Putra Sultan Makhulu Kerab Pelajar Mansur dan Melayu Curah mereka berdua ini diantar ke 100 institusi di Kenopo peniculan memang kemudian menjadi orang Melayu pertama dilantik dari ahli majlis terus sekarang di Wolopo pada Jalan Raja Cuman itu Jalan Raja Cuman Putra Sultan Raja Tapi saya dapati sejarah dari 1900 hingga 1940 sudah dilupakan tak tak ada dalam sejarah jadi kalau kita tanya orang tentang masa itu orang tak faham siapa orang Melayu yang pertama dilantik untuk menjadi menjalin menjalin Melayu siwa seris dulu ada dua Melayu administrate service iaitu untuk orang Melayu kebanyakan serika yang lulus dari makhlak pelayu keluarganca menjadi Melayu administrate service itu lebih rendah daripada Melayu siwa seris Melayu siwa seris semasa itu menerima orang Barat Senat kemudian seorang putra Sultan Abdullah juga yang mula-mula sekali dilantik untuk menjadi pegawai MCS saya tanya orang sekarang mereka tak tahu saya tanya orang di Intang pun mereka tak tahu tapi Raja Sekolah Gaumen pun tak tahu dia lahir dari pulau secer kerana Sultan Abdullah pernah di buang negeri ke pulau secer jadi dia lahir di situ kemudian balik menjadi pegawai pada tahun British untuk saya kata adalah British memilih anak lah dia sebagai pegawai mereka jadi DO atau ADO atau AD AD BADO atau SO dan yang kedua adalah Hamzah kemudian sebelum perang dunia kedua sudah ada kurang daripada 30 orang merayu dalam Malaysia Malaysia dan mereka sudah hilang tak berjumpa malam itu apalah ini kalau kita boleh minta gambar ada seorang yang sangat istimewa hampir sezaman dengan Tengku Atter Brahman Tengku berjumpa berjumpa di Cambridge orang ini berjumpa di Oxford University jadi dia balik ke kedai 21 tahun lewat daripada Tengku Atman masuk kedai civil service sudah ada kedai civil service dan yang paling istimewa dia adalah orang bukan Eropa yang pertama dipilih untuk mewakili kedai dalam bidang kebakti dulu rasul orang barat dipilih orang ini istimewa kemudian dia yang melatih melatih murid-murid Sultan Abdul Alhamid Kolej dalam bidang kebakti nama dia Mohamad Zain Alifin jadi saya tanya orang kata hanya Tun Mahathir saja ingat orang Tun Mahathir pernah main berke untuk school dan mental college di universitas saya kanya Tun Mahathir do you remember Mohamad Zain Alifin oh ya we use call MZ siapa orang Melayu pertama dilantik sebagai Hakim Raja Musa Raja Ruk siapa orang Melayu yang pertama menjadi Kukuang Haji Abdul Wahab Pintu muda Abdul Aziz kemudian dikenali sebagai panggungan Bukit Kanan kata orang Melayu kata orang Melayu orang negara ini yang pertama menjadi kakologis Dr. Mustafa Osman mendapat ijazah dari Hong Kong University kemudian pernah mengajar di Hong Kong University dan mengajar di Edinburgh University jadi masyarakat Melayu dulu ada sebenarnya bukan dua klub tiga satu kerawal di satu satu lagi para pembesar dan di Perak masih ada para pembesar walaupun fungsi tak sama lagi buat pembesar di Perak ada yang dipanggil orang besar 4 8 16 30 semua masih ada tapi fungsinya tak sama lagi insesor secara monologi jadi British kekalkan sistem British percaya bahwa masyarakat Melayu memerlukan gulungan pembesar terutama sekali mereka pernah kata tidak berhormat melayu selalu dibiasa membuk tapi dengan keadaan yang biasa bagi orang British mereka kata Melayu is nature is gentleman tidak seperti di India banyak masalah yang dihadapi oleh British di sini tak jadi British sangat sayang kepada masyarakat Melayu itu kemudian ada kaitan dengan Perlembagaan 53 Perlembagaan 57 dan memperasaskan keadaan yang sudah tak mau diur pasal 153 itu bukan perkara baru itu bukan kerana perjuangan adik politik sudah lama mengapa British memperkenalkan N. Ekman tanah simpanan saya karena pada 1910 harga detang dalam Bunga ramai orang dari dua beratang yang membeli tanah mereka takut nanti seluruh sebenarnya dibeli oleh orang masih jadi tetapkan kawasan-kawasan tertentu yang hanya boleh dimiliki oleh orang bayu ini ada kaitan dengan pengalaman mereka di Kolombo pada penghujung abad ke-19 tidak ada orang Melayu di Kolombo sempat semua sudah di kuasai oleh orang asing jadi British sangat timbang dan membawa orang Melayu balik ke Kolombo jadi pada 1900 penghujung menumpukan apa yang dipanggil Melay Agricultural Settlement dan dan kemudian dipanggil Gampung baru jadi masih ikut orang Melayu di penghujung Dapat dinding jadi penjaga orang lain sekarang ada politik cakap lain macam-macam dikhaskan untuk orang Melayu dan sebab itu bila perlembagaan di tunjukkan ada pasal istimewa untuk orang Melayu ketudukan orang Melayu di lindungi lindungi kerana biasanya perlembagaan boleh dipindah kalau disokong oleh dua per tiga halimah biasanya tapi kalau ada hal mengenai masyarakat Melayu dua per tiga saja tak boleh mesti disahkan oleh majlis wajah negara betulah ketudukan dan British pernah menamatkan immigration kerana orang Melayu sudah beruntuk ramai pada awal tiga karena British sudah nampak bagaimana keadaannya bila negara ini menjadi negara bangsa mengamalkan sistem demokrasi jadi kalau kita faham apa sudah berlaku bagaimana THBT sendiri memahami masyarakat Melayu kita boleh faham bagaimana perlembagaan 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 Alam Melayu kemudian perlembagaan Melayu boleh disediakan dan bagaimana keadaan sekarang tak pernah bergaduh sekarang karena apa yang ditetapkan dulu memang berasaskan hatikan ya sekarang Raja Berdaulah sudah berubah menjadi Raja berperlembagaan dan Raja pun mesti patuh kepada perlembagaan karena negara ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen demokrasi berarti government of the people by the people or the people jadi jadi siapa yang memerintah negara ini rakyat tapi rakyat di negara ini tak tahu ada yang kata oh parlimen yang memerintah bukan maka rakyat adalah wakil yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat mereka mesti berkhidmat kepada rakyat tapi orang kita jumpa maka rakyat orang yang berhormat yang berhormat pun mesti tunduk kepada rakyat kalau rakyat tak suka dia boleh waw rakyat ada hak mereka tak faham dan sistem kita mengamalkan pengarsingan kuasa ada tiga bahagian perundangan kehakiman dan eksekutif perundangan parlimen hanya boleh meluruskan undangan bukan takdiran orang bukan terkurang pada parlimen menjeluskan eksekutif diketuai oleh kabinet hanya boleh memuat pasakan orang-orang tak boleh meluruskan orang-orang dan tak boleh membuat pasakan pihak eksekutif tidak boleh kata kehakiman itu salah tak boleh bahagian kehakiman hanya boleh membuat hasil dalam orang-orang itu sistem politik yang tapi orang-orang panggang rakyat tak sekarang semua bergantung kepada orang-orang terlumur perlumat dan kedalaman penuh raja sekarang adalah lambang ketuhan negara tanpa besar raja tidak memilih dari tapi dikendaki mengesahkan apa yang ditetapkan di rakyat keadaan sudah berubah sekarang kita sebuah demokrasi di rakyat di dalam sistem demokrasi rakyat dulu pegawai justice governor pun bila menulis surat kepada orang biasa mengakhiri surat dengan perkataan I am your obedience servant saya pernah pukul sebuah sekarang sudah berubah saya yang menurut perintah tidak sama karena dia menurut perintah dia ada kuasa boleh boleh ada kuasa tapi kerana raja sendiri kapan timbul masalah bagi semangat sebesar jadi itulah keadaan perubahan ini berlaku dengan beransur-ansur selama kurang seratus tahun mulai-mulai memang ada masalah yang diantara British dengan para pemusaha dengan orang Melayu diantara orang Melayu dengan perubahan kalau kalau nak gunakan tanah mesti dapat kebenaran dari orang yang kemudian digeneru para dalam melancur pembuat pindahan mereka mereka kata tanah adalah kepunyaan badan bumi adalah kepunyaan Allah pindahan jika tak menganam kubi kayu dekat rumah tak perlu lagi minta kebenaran jadi betul masyarakat kita mengalami perubahan ini semua ada dalam dokumen sejarah tapi sayangnya dokumen sejarah kebanyakannya disimpan dilancarkan di sini tidak ada di sini pura pun ada banyak akib negeri tidak digunakan lebih-lebih lagi sekarang serangga penonton sejarah Universiti Newaya pun tak lebih 20 orang dulu setiap tahun saya memberi serata kuliah pada pemerintah tahun pertama kemudian orang sesetik kuliah itu diperikan di auditorium rumpur pertama sekarang kita orang ini orang yang atau ini yang orang Ini satu lagi yang penting. Penentu Malaysia, dia tanya ada soalan, dia ada yang tak. Saya pernah membeli kuliah pada penentu dari Amerika. Belum sampai 10 minit, saya sudah datang. Tanya-tanya sikit. Saya sudah mencari kata. Mereka suka orang-orang yang berbual. Dia tak dengar. Dia tak mencari kata. Dia tak mencari kata. Kenapa lho? Dia tak mencari kata. Saya mencari kata. lemak juga soalan apakah nasihat dan saran untuk gulungan dia yang dikatakan semakin lupakan adat dan muda yang lama pun nasihatkan kita jangan lupa tak boleh mulai masuk diomersin speaks mulai habitually dan practices mulai pasang masih dikatakan jadi kita boleh buat perubahan dengan sesuatu perubahan boleh ini perkenaan tapi macam saya kata mencari 2.3 majoriti kalau ada kaitan dengan masyarakat berayu masih disahkan menjadi bagaimana perubahan dengan masyarakat saya rasa perubahan muda mesti sentiasa diberi jelas tentang apa maksudnya agak pasang perandang dengan terap tak terap dan terap ramai orang datang dari luar selama orang datang selama selama 100 tahun selamat menikmati terakhir 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 selamat menikmati